Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita Pada hari ini selasa tanggal 15 Januari tahun 2022 Satu hari menjelang saya akan menjalankan tugas Menjadi saksi ahli di pengadilan Kasus rebutan cucu anaknya Vanessa Angel Jadi besok saya akan maju ke pengadilan Menguatkan atau tidak menguatkan Yang penting memberi masukan kepada hakim Kepada siapa perwalian atau hak-hak donah akan diserahkan Karena memang dalam kondisi anak yatim piatu Tidak punya ayah, tidak punya ibu Kakek sebelah mana yang berhak mengasuh Saya akan awali kajian ini Dan akan dicari korelasi Kebetulan ada korelasi di sini Terhadap kasus yang besok saya mendapat tugas Untuk menjadi saksi ahli Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa adha mannaf'abihi Wa bi'ulumi fidda royni amin Wal-khobaru Wal-khobaru utawi hadis Ikuyang kosimu denbagi ila ahadin wa mutawatirin Maring hadis ahad lan hadis mutawatir Jadi hadis itu ada pembagiannya Menjadi hadis ahad dan mutawatir Fal mutawatiru Ini yang disebut terakhir malah dijelaskan pertama Gitu kan ya Ini mengatakan ahadun wa mutawatirun Tapi pengarang kita bukan wal ahadu Tetapi wal fal mutawatiru Mestinya kalau urutan ahad dan mutawatir Berarti ahad dulu mestinya Cocok dengan ayat Itu ketika Allah berfirman Setelah itu kemudian Amma al-ladhina amanu wa'amilu salihati Falahum janatul ma'wa Nuzlan bima kanu yamalun Wa amma al-ladhina fasabu Falahum janatul ma'wa'amilu salihati Kulama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha waqilalahum Waqilalahum duku azaban nari Ayat itu Mengatakan Apakah sama Orang mu'min dan orang fasik Jawabannya Tidak sama Berhubung yang disebut pertama itu Mu'minan lalu fasikon Diterangkannya Mu'min dulu Lalu Amma al-ladhina amanu Kemudian baru Wa'amma al-ladhina fasaku Itu tidak ditiru oleh Gaya penulisan kitab ini Ini contohnya nih Walho baru yungkosamu ila ahadin wa mutawatirin Ya kan Hadis itu dibagi kepada ahad dan mutawatir Lah mestinya ya kan Pembahasannya Fal mutafal ahadu gitu ya Ahadu dulu doang baru mutawatir Betul gak? Mestinya Ngingikuti ayat tadi Kan mu'min dan fasik Jelasin dulu yang mu'min Baru yang fasik Nah ini Begitu ahad dan mutawatir Lalu tiba-tiba yang mutawatir Kenapa demikian? Ya gak tau Gitu kan ya Kenapa ini pengarah kitab Tiba-tiba langsung fal mutawatiru Nah sudah lah Kita ikuti saja ya Tanpa harus banyak protes Baca kitab Protes Fal mutawatiru Mohon kau utawi hadis Mutawatiriku Mabaran yuji Bukan Nguwajib bagi Al-ilmain Pengetahuan Wahua Ayarwi yahu Jama'atun Yaitu Hadis mutawatir itu Adalah Pengetahuan kita selama ini Bahwa Wahua Ayarwi yahu Atau Ro'wayarwi Aryarwi yahu Ro'wa itu Fi'il Nak Fi'il Mu'tal apa Soheh Mu'tal Ro'wa Ro'wayarwi Ri'wayatan Wahua Ro'win Ya Irwi Latarwi Dan seterusnya Mu'talnya Mu'tal apa Mu'tal Akhir Betul Namanya Apa Fi'il Mu'tal itu Ada Beberapa Nama Ya Ro'wa Termasuk Yang namanya Apa Ini Harusnya Apa Mu'tal Misal itu Yang huruf Ilatnya Ada Pada Posisi Fa'fi'il Kata-katanya Fa'ala Gitu kan Lalu Yang huruf Fa'nya Itu Huruf Mu'tal Contohnya Apa Wa'ada Yasaro Gitu Ya Wa'kala Wabiso Dan seterusnya Sedangkan Ini Ro'wa Itu Huruf Mu'talnya Ada Dua Makanya Dikenal Dengan Fi'il Mu'tal Lafif Makrun Lafif Makrun Yaitu Huruf Fi'il Yang huruf Ilatnya Dua Gandeng Namanya Lafif Makrun Yang Lafif Makruk Yang Tidak Gandeng Contohnya Apa Contohnya Wala Yali Wilayatan Yang Kemudian Wilayah Dan Besok Juga Akan Menerangkan Soal Wilayah Atau Perwalian Ya Perwalian Dalam hal ini Yang menjadi Wali Siapa Gitu Jadi Kalau Belajar Itu Totality Maksudnya Fi'il Harus Tahu Itu Ya Mana Yang Soheh Mana Soheh Salim Atau Soheh Mahmuz Atau Soheh Mudo'af Kalau Mu'tal Mu'tal Mithal Atau Mu'tal Azwaf Atau Mu'tal Nakis Atau Lafif Itu Semuanya Harus Paham Ya Tapi Kalau Paham Semua Repot Saya Tersaing Nanti kan Ustadz Jadi Banyak Iya Iya Betul Kalau Ini Semua Yang Tidur Maupun Yang Tidak Tidur Yang Hidup Maupun Yang Setengah Hidup Kok Jadi Orang Jadi Paham Semua Ya Semua Jadi Ustadz Akhirnya Banyak Yang Tersaing Masalahnya Memang Begitu Susah Untuk Memahami Ilmu Dengan Mendetail Ya Sudah Kalau Enggak Paham Semua Jangan Lalu Ditinggal Semua Sedikit Sedikit Paham Gak Apa-apa Yaitu Ayyaru Yahu Jama'atun Layak Attawatu'u Alal Kadibi Yang Namanya Hadis Mutawatir Itu Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Sejumlah Perawi Yang Layak Attawatu'u Tidak Mungkin Jatuh Pada Kesepakatan Alal Kadibi Atas Kebohongan Jadi Tidak Mungkin Sepakat Dalam Kebohongan Ini Warganet Warganet Atau Nitizen Sudah Sepakat Sudah Mayoritas Umumnya Mengarah Kepada Seseorang Yang Berhak Menjadi Pengasuh Itu Pendapat Pendapat Wah 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 Dan Demikian Terus Sampai Berakhir Kepada Yang Mengabarkan Satu Berita Yaitu Yang Mengabarkan Satu Berita Satu Hukum Satu Ketentuan Agama Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Wasallam Itu yang disebut Mukbir Ya Atau Mukbir Anhu Berarti Berita Yang Disampaikan Rasulullah Faya kunu Fil asli An Musyahadatin Au Sima'in Faya kunu Maka Adalah Terjadilah Fil asli Dalam Asalnya Dalam Kejadian Sebuah Hadis Alam Musyahadatin Atas Musyahadah Atas Kesaksian Nyata Atas Kebersamaan Atau Saling Melihat Saling Melihat Kemudian Memberikan Hadis Bisa Ketemu Langsung Bukan Virtual Tetapi Ketemu Apa Namanya Offline Bukan Yang Online Au Sima'in Atau Dengan Cara Mendengar Mendengar Satu Hadis Dari Gurunya La An Istihad Tidak Dari Istihad Tidak Mengira-ira Atau Tidak Berupaya Untuk Memahami Lebih Lanjut Kal Akhbari An Musyahadati Makata Seperti Hadis Tentang Orang Yang Pernah Melihat Mekah Jadi Kalau Kalian Pernah Ke Mekah Berarti Pernah Melihat Mekah Tapi Apakah Kalian Pernah Melihat Listrik Siapa Yang Pernah Melihat Listrik Belum Belum Kalau Yang Nempel Di Dinding Untuk Menghidupkan Dan Mematikan Lampu Namanya Apa Saklar Kalau Yang Bisa Terang Dalam Ruangan Gelap Namanya Apa Lampu Kalau Yang Pada Ngelawar Di Jalan-Jalan Itu Namanya Apa Kabel Listrik Jadi Yang Disebut Dengan Listrik Yang Mana Sekarang Saya Tanya Yang Disebut Dengan Fajar Itu Yang Mana Itu Yang Pakai Pci Yang Mukanya Ditutup Itu Yang Fajar Yang Mana Coba Dipegang Oleh Siapa Sabik Tolong Pegang Fajar Sekarang Dipegang Fajar Pegang Sampai Menyentuh Itu Namanya Pundak Fajar Coba Pegang Lagi Itu Tangan Fajar Itu Petri Fajar Lalu Pertanyaannya Fajar Yang Mana Semuanya Jadi Kalau Kemudian Ditanya Fajar Yang Mana Ditunjuk Tangannya Itu Tangan Fajar Ditunjuk Bundanya Itu Bunda Fajar Lalu Pertanyaannya Yang Fajar Yang Mana Sudah Jangan Terlalu Serius Puyeng Nanti Budrek Sembuh Sembuh Sakit Kan Jadi Begitulah Ini Tadi Menyebutkan Mengenai Orang Yang Menyaksikan Ka'bah Atau Mekah Atau Sima'in Atau Sima'in Khobarillah Atau Mendengar Tentang Kabar Allah Artinya Kabar Allah Bisa Kabar Mengenai Hukum Allah Kabar Mengenai Kitab Allah Gitu Khobarillah Ta'ala Minan Nabi Atau Kabar Tentang Allah Tentang Ketentuan Allah Perintah Allah Larangan Allah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Atau Beda Dengan Kabar Yang Disampaikan Mustahid Fihi Dalam Hal Itu Kabar Falasifah Seperti Kabar Berita Mengenai Filosof Filosof Falasifah Itu Apa Filosof 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 Itu Orang Yang Pintar Orang Yang Serius Dalam Mengaji Atau Mengkaji Jadi Kita Tanpa Istirahat Biarin Nanti Pada Saat Mereka Masuk Kita Daruh Istirahat Gitu Ya Supaya Nanti Saya Bisa Langsung Ke Win Jadi An Mustahidin Fi Kahban Falasifah Dari Mustahid Tentang Hal Itu Ini Tidak Sama Dengan Kabar Berita Mengenai Ali Filosof Bi Kodamil Atau Bikudumil Alam Dengan Alam Ini Dianggap Sebagai Kudum Sebagai Kodim Kodim Itu Hanya Allah Ya Tidak Ada Hal Lain Selain Allah Yang Kodim Ini Soal Pembahasan Kodim Kodim Allah Dalam Pembahasan Ilmu Kalam Semester Kemarin Semester Sekarang Kelanjutannya Itu Mengenai Aliran Aliran Kalau Kemarin Langsung Alirannya Seperti Itu Ini Kebetulan Menyangkut Atau Menyinggung Soal Apa Ya Ada Khowariz Ada Syiah Yang Tadi Dalam Ilmu Kalam Nah Ini Usul Fikihnya Kebetulan Menyebut Mengenai Kudumil Alam Ini Kajian Ilmu Kalam Juga Itu Itu Tadi Seperti Itu Ya Dan Kemudian Walayu Jibul Ilmu Atau Walayu Jibul Ilma Tidak Mewajibkan Tidak Mewajibkan Pengetahuan Ilmu Lihtimal Khotofihi Karena Mengandung Keboleh Jadian Ihtimal Mengandung Keboleh Jadian Ya Kemungkinan Mengandung Kemungkinan Salah Ya Di Dalamnya Itu Begitu Pengertian Hadis Ahad Dan Mutawatir Ada pertanyaan Tidak ada Paham Tidak paham Wayang Kosimu Kisma Ini Wayang Kosimu Atau Wayung Kosamu Wayang Kosimu Dan Terbagi Yang namanya Hadis itu Kisma Ini Kepada Dua Kelompok Atau Dua Dunduman Atau Dua Dua Macam Apa Dua Macam Itu Yang Pertama Mursalun Hadis Mursal Yang Kedua Musnadun Hadis Musnad Lah Begitu Menyebut Mursalun Yang Diterangkan Yang pertama Yang Musnad Ini Begitu Kan Konsistensi Penulisan Kita Bukan Yang Mursal Tapi Yang Musnad Nah Ini Nanti Yang Mursal Kapan Menjelaskannya Ternyata Kalau Tadi Ada Penjelasan Tentang Mutawatir Darul Ahad Padahal Pertama Tama Dikatakan Ahad Dan Mutawatir Lah Yang Dijelaskan Pertama Yang Mutawatir Darul Yang Ahad Ini Juga Begitu Mursal Dan Apa Musnad Lah Begitu Mau Menerangkan Musnad Dulu Gitu Nah Jadi Ini Gayanya Begitu Beliau Ya Gayanya Begitu Bukan Menerulis Gaya Quran Tadi Ya Yang Mengatakan Mu'min Kemudian Fasik Ditarankan Mu'min Dulu Sesuai Urutannya Gitu Nah Ini Berarti Beliau Punya Gaya Tersendiri Dalam Hal Menjelaskan Dalam Hal Penjelaskan Satu Kata Satu Istilah Kita Kepada Salah Seorang Di Antara Mereka Yang Sudah Hidup Untuk Memulai Membaca Tetapi Membacanya Ke Saya Supaya Masuk Suaranya Kesini Kalau Tadi Pembahasan Atau Pembacaan Pembacaan Kajian Tentang Ilmu Kalam Sudah Dibaca Oleh Sahrini Sahroni Sahrani Sekarang Yang Diminta Membaca Adalah Orang Yang Bernama Fajar Berhubung Fajarnya Sudah Mulai Hidup Supaya Kedepan Kursi Ini Tujuannya Supaya Bisa Terdengar Oleh Pendengar Jadi Silahkan Fajar Kedepan Bawa Kitabnya Saya Akan Tetap Tunjukkan Kepada Pemirsa Bacaan Bacaan Murid Kesayangan Yang Sangat Akan Beruntung Di masa Depannya Ini Jadi Pada Halaman 19 Kalimatnya Tadi Wayung Kosamu Kismaini Atau Wayang Kosimu Kismaini Ilam Mursalin Memusnatin Dan Seterusnya Kamu Membacanya Itu Ya Sudah Ya Kalimat Falmusnadu Silahkan Keras Keras Sekeras Suara Saya Sebentar Sebentar Kurang Keras Lalu Saya Lagi Ya Mengikuti Falmusnadu 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 Ma Iptasil Isna Dagu Sebentar Sebentar Saya Akan Bacakan Ia akan Perlihatkan Tulisannya Ya Disamping Penampakan Yang Baca Sudah Jelas Itu Namanya Fajar Gak Apa-apa Orang Lagi Belajar Falmusnadu 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 Mat Tasola Isnaduhu Mat Tasola Isnaduhu Terus Biasa Biriwayatihi 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 Kulihim Jangan Kalahum Karena Biriwayatihi Biriwayatihi Jadi Saya Artikan Supaya Nanti Nyambung Falmusnadu Yang Kan Murusal Dan Musnad Kebiasaan Beliau Yang Disebut Terakhir Yang Dijelaskan Berikutnya Yang Disebut Dengan Musnad Adalah Mat Tasola Isnaduhu Hadis Yang Sanat Nyambung Nyambung Nabi Ansor Biriwayatihi Kulihim Dengan Betul-betul Nyata Jelas Periwayatan Keseluruhannya Begitu Lalu Walmursalu Silahkan Dibaca lagi Walmursalu Malam Yattasir Isnaduhu Walmursalu Malam Yattasir Isnaduhu Jadi Itu Walmursalu Itu Mubtada Ya Walmursalu Utawi Mursal Iku Malam Yattasir Isnaduhu Hadis Yang Tidak Nyambung Sanatnya Itu Namanya Mursal Kalau Yang Musnad Itu Yang Nyambung Tadi Kan Dikatakan Itas Kalau Ini Lam Yattasir Isnaduhu Gitu Ya Lalu Baca Lanjutnya Bian Aspoto Ba'udu Riwayat Ba'udu Menjadi Fa'il Dari Aspoto Bian Aspoto Ba'udu Riwayat Dengan Sekira-kira Gugur Sebagian Periwayat Nya Atau Raui Nya Atau Periwayat Nya Kemudian Fa'in Apa Fa'inkanamim marosili ghairis sohabah Gide Fa'inkanamim marosili ghairis sohabah Radhi Rallahu anhum Falyas Bihujan Bacanya Sambil Nguap Jadi gak jelas Falyas Bihujatin Nah gitu ya Yang Nguap Saya Kalau kamu gak boleh nguap lagi Udah tidur Nguap Gimana sih Yang Bully nguap Saya Karena saya Dari tadi gak tidur Tidur Sementara Kamu kan Barusan bangun Tidur Itulah Indahnya Sekolah Di tempat Yang santai Santuy Kita sambil tidur Tidur Padahal Harusnya gak begitu Santuy Ada Jadi tadi mana itu Biansor Oh bukan Tadi Fa'laysa Bihujatin Gitu ya Fa'inkanamim marosili ghairis sohabah Kalau hadis itu Termasuk Mursal Mursal Yang Mursal Tadi yang Apa Yang Tidak nyambung Tidak nyambungnya itu Bukan dengan sahabat Tidak sampai ke sahabat Maksudnya Fa'laysa Bihujatin Maka tidak dianggap Ada hujahnya Itu bisa-bisa dianggap Sebagai hadis palsu Gitu ya Lihtimali Coba baca lagi Lihtimali Ayakunas Sakoto Majruhan Jadi Bacanya Apa Lihtimali Ayakunas Sakitu Majruhan Lihtimali Ayakunas Sakitu Majruhan Apa artinya Lihtimali Itu artinya Karena Mengandung Keboleh Jadian Karena Mengandung Keboleh Jadian Atau Kemungkinan Mengandung Kemungkinan Ayakunas Sakitu Majruhan Bahwa orang Yang Perawi Maksudnya Yang gugur Itu Majruhan Seorang Perawi Yang gugur Itu sebagai Majruhan Orang Yang Dicela Akibat Cacat Majruhan Ila Eh Betul ya Apa Ila Ila Marosilu Sa'id Ibn Musayib Kecuali Hadis-hadis Mursalnya Sa'id bin Musayib Terus Kurang keras Bacanya Fahiyah 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 Muttada Hujatun Khobar Jadi apa Bagaimana Mengartikannya Kecuali Mursal-mursalnya Sa'id Ibn Musayib Ya Dari Kalangan Tabi'in Radiyallahu Anhu Ya Asqot Sohabi Seorang Yang Paling Terputus Ya Teriwayatannya Dari Jalur Sahabat Sudah mulai Nguap lagi Karena memang Sudah Dua jam Ngomong-ngomong Ini kan Wa'azaha Ya Wa'azaha Linnabi Sallallahu Assalam Fahiyah Hujatun Dan Apa tuh Azza itu Ya Ya Itu Tadi Yang Yang Tidak Apa Yang Tidak Majruh Yang Tidak Tercelah Itu Adalah Murasalnya Sayyid Ibn Musayib Dari Tabi'in Radiyallahu Ya Asqot Sohabi Wa'azahan Jadi Ini Wa'azah itu Artinya Memperhatikan Serius Oleh Nabi Sallallahu Assalam Fahiyah Hujatun Ya Karena Itu Menjadi Hujah Karena Di Perhatikan Betul Rasulullah Alayhi Sallallahu Assalam Fain Naha Kurang Keras Tidak 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 Suaranya Ya Fain Naha Fatashat Ayy Fatashat Sudah Nanti Dipelanjutkan oleh orang yang bernama Riko Sudah Ini Riko Ini ulama Berat Berat Sebelah Ulama Salaf Tapi Ini Riko 10 Riko Mendingan yang lain dulu Yang namanya Farhan Ini siapa Sabik Sabikun Bilkhair Inilah Orang yang namanya Sabik Inilah orang yang namanya Siapa tadi Fajar Sudah Tidak Dilihatkan Bukanya Jangan Ditutup Terima kasih Fajar Mudah-mudahan Kamu menjadi Ustadz yang Baik Bukan Ustadz yang Tidak Baik Termasuk Semua yang Ada disini Bahwa kita Ini perlu Keseriusan Dalam Mengkaji Kitab Usul Fikir Supaya Paham Dan Tidak Gagal Paham Nanti Yang Dilanjutkan Membacanya Oleh Sabik Adalah Kalimat 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 yang Berbunyi Fawajadat Atau Fawujidat Masanidu Ayiro Wahalahu Assohabiyu Fawujidat Silahkan Sambil Saya Menghirup Atau Bukan Menghirup Meminum Bekal Yang sudah Saya Siapkan Sebentar lagi Selesai Kalian-kalian Bisa istirahat Dan Menuju Kepada Suasana Yang indah Di kantin Di kantin Bisa makan Apa Gorengan Itu kan Keras Yang Buat Gorengan Keras Wajan Kan Penggorengan Ayo Yang Membaca Orang Yang Namanya Sabik Itu Ada Dalam Quran Ya Orang Yang Selalu Merebut Kesempatan Kebaikan Fawujidat Masanidu Yang 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 Tiga baris Dari Dari bawah Atau Dua Baris Dari bawah Fawujidat Masanidu Eh Iya betul Ini Fawujidat Masanidu Bukan Bukan Rewah Kalau Rewah Rewah Sallallahu Assalam Wah Fil Wah Fil Ghalibi Wah Fil Ghalibi Zohrohu 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 Abu Zohroh Yadihi Abu Hurair Otak Radiyallahu Anhu Amal Sudah Amal lain Lagi Coba Sekarang Yang diantikan dulu Fawujidat Masanidu Maka Ditemukan Musnad Musnad Ya Maksudnya Yang ditemukan itu adalah Perawi Perawinya Siapa As-Sohabiyu Para Sahabat Dari kalangan Sahabat Lalu Alladhi As-Qatahu An-Nabi Yang Menggugurkannya Ya Dari Nabi Sallallahu Assalam Wahua Fil-Khalib Pada umumnya Sihruh Besannya Nabi Maksudnya adalah Apa itu Sihruhu Besan itu apa Besan Besan itu kapan Besan Besan itu Kalau orang Maksudnya Sihruhu Besan Ya Enggak lah Sihruhu itu Ya Apa Ya memang Besan Bahasa Indonesia Juga Abu Zaw Jatuhu Abu Rairoh Jadi Bapak Istrinya Adalah Abu Rairoh 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 Assalam Jadi Sudah Error Yang Ajar Error Yang Diajar Error Semuanya Error Hiliran Yang Diajar Banda Baun Yang Mulai Ajar Ngantuk Ini Tidur Dua jam Akhirnya Saya Setelah Dua jam Ngoceh Akhirnya Habis Juga Tenaga Kita Tutup Kajian Kita Dengan Sama-sama Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh